Halo, bersimpah dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Pada materi kelima, kita mau pelajari tentang grafik Saya mulai dengan membuat project baru, new Kita ambil seperti biasa, 250x250 Dan kita atur seperti ini Dan disini saya membuat satu kotak Lalu saya aktifkan kotak Dan saya membuat Kita bisa convert to symbol melalui Modify, convert to symbol Atau klik kanan, convert to symbol Disini saya mau membuat grafik Saya tulis grafik 1 Saya tekan ok Dan disini saya mempunyai grafik 1 Sekarang saya membuat grafik 2 Saya memberikan warna biru Oke, seperti itu Saya aktifkan selection tool Saya klik Lalu saya masuk ke modify Convert to symbol Dan saya memberikan grafik lagi Saya beri nama grafik 2 Saya tekan ok Di grafik 1 Saya mau memberikan convert to symbol lagi Modify, convert to symbol Dan disini saya mau membuat button Di button saya memberikan jodol btn1 Dan saya aktifkan Saya klik 2 kali Untuk masuk ke btn1 Disini sudah ada btn1 Dan saya memberikan insert timeline Keyframe Dan disini saya masuk ke properties Pada grafik Oke, pada grafik Saya memberikan alpha Dan saya turunkan Mungkin 50 Lalu di bagian sini Layer Saya menambahkan 1 layer Dan saya taruh bawah Saya mau memberikan tulisan disini Oke, seperti ini Saya berpanjang Saya aktifkan seleksi Lalu saya atur Supaya dia berada di tengah Oke, seperti itu Di atas Disini Jika kita aktifkan Disini Alphanya mungkin masih segini Saya memberikan nilai mungkin 30 Lalu disini saya memberikan Di alpha 50 Dan saya memberikan Keyframe lagi Insert Timeline Keyframe Dan saya aktifkan Disini mungkin 75 Dan disini saya memberikan Insert timeline Frame Saya sudah mempunyai Semacam ini Jika saya tes movie Saya mempunyai button Seperti ini Lalu Di scene 1 Saya aktifkan Grafik 2 Di grafik 2 Saya mau memberikan Modify Kan foto symbol Dan disini Saya ubah menjadi movie clip Dan disini Saya memberi nama MC1 Di MC1 ini Saya double click Dan kita masuk ke MC1 Dan disini Saya mau merubah Memberikan di 20 Insert Keyframe Lalu saya Rubah Posisinya Dan saya aktifkan Di antara 1 dan 20 Insert Classic twin Lalu saya Masuk ke 40 Saya memberikan Insert Timeline Keyframe Lalu saya Aktifkan Movie clip Dan saya Rubah Ke Bawah Oke Seperti itu Dan saya Kembali ke Antara 20 Dan 40 Saya masuk ke Insert lagi Dan Classic twin Saya sudah mempunyai Semacam ini Di bagian sini Di 20 Saya juga akan Merubah warna Saya masuk ke Tin Dan disini Saya mau Merubah warnanya Menjadi Mungkin Orange Dan disini Kembali Biru Oke Seperti itu Saat Kita membuat Movie clip Dari grafik Dia akan Bisa Merubah Warna Semacam ini Karena disitu Ada Printless Ada Beberapa Fasilitas Perubahan Yang ada Pada Grafik Jika kita Tes movie Maka kita Mempunyai Semacam ini Oke Sekarang Saya mau Memberikan Di 60 Saya Insert Timeline Keyframe Saya aktifkan Frame 1 Dan Saya klik kanan Copy Frame Lalu Saya masuk Di Daerah 60 lagi Dan klik kanan Paste Frame Lalu Saya Masuk Ke Antara 40 Dan 60 Dan Saya Memberikan Insert Classic Dream Jika Saya Tes Movie Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini Dan Disini Ada Button Tapi Button Belum Ada Perintah Apa-apa Demikian Pengenalan Tentang Grafik Jadi Grafik Bisa Kita Gunakan Sebagai Bahan Untuk Membuat Movie Clip Atau Bahan Untuk Membuat Button Dengan Fasilitas Yang Mungkin Berbeda Dan Disini Saya Mau Memberikan Satu Button Lagi Saya Kembali Ke Scene Satu Dan Saya Memberikan Kotak Lagi Coba Anda Bedakan Jika Saya Membuat Button Semacam Ini Oke Seperti Itu Lalu Saya Memberikan Disini Saya Aktifkan Lalu Saya Masuk Modify Kan Photo Simbol Dan Saya Masuk Ke Grafik Saya Berikan Grab 2 Saya Tekan Oke Lalu Saya Disini Membuat Movie Clip Saya Convert To Simbol Lagi Dan Saya Membuat Movie Clip Dan Disini Saya Memberikan MC 2 Saya Tekan Oke Lalu Disini Masih Tetap Aktif Saya Masuk Modify Convert Simbol Dan Saya Membuat Button Saya Memberikan BTN 2 Di BTN 2 Saya Double Click Dan Saya Masuk Di BTN 2 Sementara Bahannya Ini Adalah MC 2 Disini Saya Double Click Lagi Di MC 2 Lalu Saya Masuk Ke Frame 10 Saya Insert Timeline Keyframe Dan Saya Aktifkan Grab 2 Disini Saya Memberikan Thin Kita Kasih Mudah Dan Disini Saya Masuk Ke Antara 1 Sampai 10 Insert Classic Twin Lalu Saya Masuk Ke Frame 1 Klik Kanan Copy Frame Dan Saya Masuk Ke Frame 20 Klik Kanan Pasti Frame Saya Masuk Antara 10 Dan 20 Insert Classic Twin Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Saya Kembali Ke BTN 2 Lalu Di Over Saya Memberikan Insert Timeline Keyframe Oke Seperti Itu Lalu Saya Aktifkan Library Dan Disini Saya Memilih Graphic 2 Graphic 2 Saya Mau Drag Dan Saya Taruh Ke Frame 2 Pada Over Saya Masuk Pada Over Dan Yang Pertama Saya Delete Yang Tersisa Hanya Grab Grab 2 Sekarang Saya Mempunyai Grab 2 Pada Button Dan Saya Kembali Ke Scene 1 Dan Sekarang Jika Saya Test Movie Saya Mempunyai Button Yang Jika Normal Dia Akan Berubah Dari Biru Muda Ke Biru Tua Dan Jika Kursor Berada Di Atasnya Dia Berada Di Biru Tanpa Perubahan Warna Sekian Tutorial Tentang Grafik Semoga Anda Bisa Memahami Dan Kita Berjumpa Lagi Dengan Tutorial Selanjutnya Di Pusat Tutorial Design Gratis Asasstudio.org Salam